yo what is up everybody back to me again bro richard oke bro jadi hari ini gue pengen melanjutkan netforce speed part 3 bro ya tapi sebelumnya buat kalian yang belum like dan subscribe video gue mohon kalian like dan subscribe dulu ya bro dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video gue yang terbaru gue pengen modif mobil gue dulu ya kita modif tipis-tipis bro biar kayak biar keliatan ganteng mobil gue ya kita mulai dari modif fisik bro karena fisik yang bikin kita gak membosankan ya main balap racing begini oke kita ganti mulai dari front bumper bro front bumper ini ada gue liatin yang desain ini kurang gak karena body kit kalo stock nah ini rocket money bro pandem ini sangat cakep bro kalian liat ya nah yang lain aja udah kayak langsung jauh banget ya nah oke kita beli rocket money front bumpernya ya sekarang kita ke headlight headlight kita ini lucu banget mobil kita ya bisa muka bisa tutup bro sistemnya kita cari yang paling ah gua rasa warna kuning ya ini sangat nah ini kita liat yang samping ini pake rocket money juga cakep bro oke rekanert cuma ada ini satu oke muffler muffler coba kita liat ada apa yang bagus bro kira-kira sumpah yang panjang-panjang gitu aneh banget gue gak depan banget nah speed hunter ini cakep ini karbon bro telepapnya ini karbon nih oke kita diffusernya nah diffusernya gue udah agak bingung ini pada kayak bagus-bagus semua ya bro kalo gue liatnya diffusernya gue bakal pake apa ya kita liat bro kita pake karbon aja bro nah cakep udah kayak sirip hiu bro carrier buffernya rocket money ini kurang bro nah ini nah ini cakep bro spirit spirit cakep bro yang lainnya kayak kurang ya kalo kalian liat nih ini ya hmm kurang bro kurang bagus kurang bagus oke gue rasa gue bakal beli si spirit ini oke spoiler sekarang spoiler nih rocket money ini cakep bro nih kita liat yang gede-gede dulu ya gue sebenernya kurang seret sih jujur aja kalo sama wing yang gede-gede gini ya coba coba kita pake rocket money dulu ya gue pengen liat fitmentnya nanti di akhir sih sebenernya coba kita liat dulu oke buat taillight taillight gue pikir nah yang hitam aja di kita smoke bro taillight ya biar biar garang dari belakang keliatannya nah ini ada rear fender oke kanar kita udah by the way udah pasang nah rear fendernya kita liat ya rear fender gua pernah rasa pake rocket money tentunya ya kita bakal pake rocket money lagi biar cocok kayak depan ngulakan tapi gua liat ini agak mirip nih kira-kira pake mana ya V1 atau V2 bro hmm eh gua bakal pake V2 ya bro ya karena lebih logis aja ya soalnya tanki benchnya gak ditutup nah ini kita ganti kaca spionnya pake yang race ya kayak gua pikir udah cukup semua oh iya front fendernya belum bro front fender gua bakal pake rocket money juga ya ini rocket money nya ada 2 macem nah gua bingung juga nih mirip-mirip soalnya bro V2 V1 atau V2 oke menurut gua kayak V1 ini lebih lebih ganteng nih V1 nih ya iya ini V1 lebih ganteng bro oke kita pake V1 kalo velg menurut gua V1 udah cakep sih ya menurut gua ya oh iya by the way hoodnya gua lupa ganti hoodnya gua bakal pake yang gak terlalu keliatan itu banget ya norak gitu kayak gua bakal pake yang carbon aja nah ini jadi gak terlalu kayak ripet-ripet gimana gitu bro kalo diliatnya loki lah ya oke semuanya udah spoilernya mungkin gua pengen ganti ya spoilernya gua gua ganti dah kayaknya terlalu agresif nah gua pake rocket money yang V1 aja gak terlalu agresif dan manis kalo diliat oke sound system jangan lupa bro oke tapi sebenernya gak terlalu guna sih oke semuanya mungkin udah apa apa kita harus ganti velg juga bro menurut gua fitment velg ini udah cakep sekali ya oh iya ini dia gua lupa kanatnya kanat kita taruh agak bawah ya bro ya biar gak terlalu ngejomplang nih karena di bawah kita ngabung bro itu oke bro sekarang kita beralih ke rims ya ke velg nah kira-kira velg apa yang cocok buat mobil gua ini ini Nismo dari Nissan tentunya 3SDM gua juga gak terlalu suka tapi tripisnya cakep juga ini bro tripisnya cakep juga cuman gua kurang aja ya gua kurang suka ini BBS ini terlalu Europe ya gua juga kurang suka mobil-mobil Eropa baru cocok menurut gua ya pribadi ya kalo menurut gua nextnya 15 gua kurang suka juga model-modelnya nah ini ada HRI HRI ini juga kayaknya buat Europe lebih masuk ya mungkin kalo nanti kita udah beli McLaren atau apa gitu baru mungkin lebih cocok nah roti juga roti ini gua rasa juga cukup eh kurang sih gua bilang ya ah ini ini velg gua kayak pernah liat bro kalo kalian tau Toyota apa namanya Ong Kiki Anugraha ini kayaknya pernah pake velg ini ya mungkin ya gua lupa juga bro tapi mirip-mirip ya oke ini ASS-R tripis dafosen juga Europe gua kurang suka modelnya ya gua kurang suka velg Europe bro jujur aja gua lebih serat ngeliat velg-velg jepan bro ah itu ada kerenz kerenz ya nah ini ada kerenz ini banyak banget banyak banget ini bro tripis ya apalagi ya liat-liat bro ada warp nih nah ini bro ini dia velg yang sangat gue cintai ada di game ini bro ini Kiwami oh ada yang lain tidak coba kita liat oh udah gak ada bro ini udah fix banget ya kita pake Kiwami bro wah cerdas dan membanggakan bangsa bro ini gila kau kau liat itu velgnya sekarang kita ganti warnanya warna kayaknya cakep itu warna merah bro ya warna gua bakal red candy kayaknya cakep nih kita pilih dulu ya warna satin karbon atau metallic white wah kita pake warna glossy kali ya tau apa ini gua bingung bro warnanya aneh-aneh gua jadi bingung oke kita pake glossy aja ya kita pake glossy dan warnanya red candy ya bro udah cari red candy mana red candy nah ini nah ini red candy bro wah ini super cakep dan membanggakan bro tapi kita liat warna lain ya bener dah red candy aja ya bro oke primer rim sudah sekarang tinggal yang secondary color nya ya bro tentunya kita pake warnanya sama ya red candy bro wah cerdas dan membanggakan bener-bener ini fit memobil gua udah super cakep bro oke mantap oke bro ini dia tampilan akhir mobil gua wah gila super ganteng bro kalian liat ya mantap kali bro oke oke ini mobil gua gua gak belum terlalu banyak modif ya kalo masalah speed gua performa belum gua naikin karena gua lebih suruh ngeliat mobil gua cakep dulu bro kalo gua pribadi ya ya menurut gua ya nah ini dia misi kita take on oscar ya bro oke langsung aja kita start misinya oke recommended nya 200 dan kita udah melewati dari batas recommended itu 2240 which is so nice oke oscar mana si oscar haha screen race screen jet oke come on target kita finish juara satu ya kita harus juara satu bro di sini ya gua rasa pasti menang sih bro ya jah malu-maluin ya udah modif keren-keren mobil kita udah ganteng ya kan gak boleh kalah sih bro oke ini si oscar waduh mobil dari segi mobil aja sebenernya kita udah kalah spek ya bm dia itu lebih baru bro ada mobil aduh gua awal-awal dinampak lagi astaga sorry 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 uuuuh ayo anjir gua baru sadar ga kita bahaya sama si oscar ini kita berdua doang bro matchnya wah ini bakal menjadi match yang cukup panjang bro gapapa ya let's go let's go semangat aduh kita udah kalah di awal gara-gara kita nabrak tadi tenang aja ya kita di akhir bakal ngebalap ini si oscar bro gua jamin harus menang sih harus menang karena ini cuma berdua bro harapan kita tuh cuma ya kalah atau menang ini ini kalo match lain ya yang player ada banyak ya ya kita bisa aja juara 2 atau juara 3 ya ini gabisa baru oke let's go mobil gua belum terlalu kenceng ya karena gua belum modif mesin bro spek ya ga jauh beda sama yang kemarin kayaknya gua cuma nambah nos 1 ya nah jadi nos gua ada 2 ya atau iya kayaknya cuma itu ya gua lupa juga bro sorry oke kita balap dia sebentar sebentar kau oscar aduh nabrak lagi aduh bener-bener performa kita di match ini gorop sekali bro gapapa ya ntar kita improve perlahan kita improve tenang aja santai oh i'm so fucking nice bro ga usah pedulikan saya ya kok tunggu saya di akhir ya bakal gua balap tunggu bau oscar kok pikir kau hebat tidak bisa men nah kan udah mulai keliatan deh oke ntar lagi itu dia kita udah bisa ngeliat dia oke match tinggal 50% lagi aduh nabrak lagi 50% lagi kita bakal finish kita harus balap dia ya cepat atau lambat kita harus balap dia bro ayo come on come on come on aduh nabrak lagi aduh ini mobil-mobil ini bener-bener rese bro jujur aja ini banyak banget ini oh iya gua lupa ini kita malem ya jadi balap liar ya kalo siang itu kita di track bro ayo ayo sebentar lagi oke kita udah mulai denget bro nanti ya ayo dikit lagi oscar nice udah 80% dan gua sebentar lagi bener-bener harus kebalap dia ya aduh aduh oke oke kita udah ngeliatin dia bro nice 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 dia kayaknya tadi nabrak ya dia nabrak mobil aja akhirnya akan ku alat kau it's over men come on terima saja kalo kau sudah kalah dia nabrak bro dia akhirnya tadi hoki kita anjay kita berhasil juara 1 ayo jangan sampe kebalap dikit lagi kita finish nah itu dia kita finish bro kita menang di match ini nice wuh oke kita menang di match ini kita bakal langsung lanjut ke misi selanjutnya bro kita ke ana nah ini misi juga dari ana lagi nih race jordan screw oke jadi kita harus lawan kru nya si jordan kalo gak salah ini kru nya jordan eh jordin oh bukan jordan jordin sorry bro kalo gak salah ini kru nya si jordan ini udah pernah kita lawan ya udah pernah belum ya gua lupa bro kita kayak rematch gitu iya gak sih oh bukan bro oke sorry gua salah sprint race ini eventnya oke oke ini kita kayak buy 1 lagi nih kita buy 1 lagi ini cuma ada 2 player oh enggak enggak oke disini banyak bro disini ada 4 orang ya nah ini semuanya ini kru nya dia ajay lu liat mobilnya lancer A45 sama satu lagi apa itu ini apa ya lu lagi BM bro ajay kita mobil kita cuma 180SX dan liat nih kalian ini bener-bener garil banget ajir ini mobil kita bener-bener mobil kayak pelan banget direlevel lawannya lancer A45 dan kita bisa ngelewatin semua dengan mudah dan ini gua baru modif dikit loh ya nah ini kita bisa menang belum ayo nah nah polisi udah mulai ikutan ya di mes ini ya ini mes tiap mes ini makin seru bro ya karena polisi makin suka ikut ikutan sama urusan kita oke kita udah berhasil escape bentar lagi oke kita berhasil escape bro semoga itu para polisi gak ngejar kita lagi ya aduh kejar aja yang lain yang di belakang itu kita aduh dikejar lagi kita bro gapapa 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 ayo kita play yang bagus ya kita main yang bagus kita main yang bagus ayo main come on come on jangan sampai kekejar KMS baru 42% 43 oke masih 60% lagi kita kalo mau finish ayo 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 kita berhasil labor lagi buat yang kedua kalinya jangan dikejar lagi mohon jangan dikejar lagi aduh sangat menyusahkan loh ini polisi polisi disini ayo main ayo main sudah 60% mes kita tinggal 40% lagi hup udah dapet nah ini jalurusan ini cukup panjang nah sini map gua suka belum jujur aja nih ya ini di track ini gua suka banget ini ada lancar-lancar kan bro waaah seru bro oke oke nice ayo kita sudah semakin jauh yang dibelakang oke yang dibelakangnya itu udah pada kena ketaka polisi bro feeling gua selalu udah gak keliatan nih mepe di minimap udah gak pada gak keliatan bro wah fix ini you are beating me again oh kita parah sama dia loh berarti kan tuh kan bener feeling gua oke kita ngapain si oscar buat kedua kalinya bro kedua kalinya bro oke nice oke gua sendiri lawan tiga masih bisa menang nice padahal mobil gua 180sx ya peti itu berarti drivernya bro skillnya oke nice sekarang mau kemana kita habisnya masih ada misi selanjutnya oh ini cutscene bro lo lo oke wah ini kita ketemu sama si anna nih ya oh ini ada mobil si polisi jahat itu bro ingin dia pakai nih orang kita lihat nah ini anna mau iseng nih piling gua nih anna nakal ini si anna wah nakal ini si anna bro ngapain ini mereka ngapain ini mereka ada sindikat ada sindikat apa ini bro halo oke nama si cewe ini Torres Torres kayak pemain bola ya bro namanya waduh apa nih apa nih obat-obatan nih kalian ini ya wah polisi polisi apa ini kalian ini wow duitnya banyak dari mana ini duitnya bro oh oh hey kalau kita terus mengerjakan seperti ini ini akan terbang di muka kita oh mereka tuh kayak minta jatah gitu ya ke para pembalap ya biar gak ditangkap atau gimana sih gua gak ngerti nih bener-bener masih belum jelas belum ini teman-teman teman-teman wah ini korupsi nih kalau ini mereka ini aku bener-bener Torres dan amigo kembali kembali sejak sebelum kamu berada sumpah gua bener-bener ngeliat si cewe ini loh ih kereketan banget gua asli dah itu hampir sad waduh mau diapain nih css lu berhati-hati dua ruang bih soong banget dia bilang dua roda gak lebih baik dari empat roda ya belom tau aja dia H2 bro pikir kawasaki H2 murah bodoh gila kau kalau ngomong ini gak dijaga bro ini si polisi ini aduh kau pikir kau hebat by the way ini dia abis disenggin nih mobilnya sama si Ana nih iya kan dicoret-coret bro kan anjay ini gambar-gambar dong game black banget gak sih okay hit level 2 wow kita harus buru-buru balik nih itu dicari bro sama polisi abis disenggin polisi kemana arah rumah kita oke bro kita langsung ke misi selanjutnya ya ini masih dari misinya si anak kita gak pake lama bro kita fokus sama storylinenya ya karena yang kita kejar disini tuh storylinenya ya sebenernya banyak banget ya nah ini misi sekarang gak curbek sebenernya masih banyak banget nih ya kayak gue masih harus naikin spek mobil gue kan biar bisa ikut di main eventnya ini jadi gue kayak anjir deh tadi gue ikut banyak banget balap-balapan sebelum gue masuk ke story selanjutnya nah jadi ini gak sebenernya yang kalian lihat ini mau main begini itu ya enggak nggak bisa langsung gitu kalau lu mau ngelanjutin storynya itu harus naikin spek mobil dulu harus sesuai dan itu resenya cukup lama buat ngumpulin duitnya tapi gak apa-apa bro kita enjoy aja ya main game ini oke nah sekarang kita mau balap sama si ana ana ini ceritanya baru aja dapat mobil dari si kakaknya ya ini mobil kakaknya bro mobil bekas bapaknya sih ya mobil tua ya oke ini lawannya grupnya si oscar lagi bro enggak apa-apa ya kita bantai kita buktikan lagi kalau kita bisa tadi aja sendiri kita bisa ngebantai mereka bertiga apalagi kita sekarang sama ana ya bro oke wah ini mobilnya ana juga lambat ini bro ini yang lainnya udah mulai pada kalang sama kita eh enggak mereka justru udah mulai bisa ngimbangin kita tuh kalian lihat eh mereka lambat mereka melambat padahal gua udah upgrade mobil gua ke 222 oke rekomendasi 220 oke harusnya kita masih tetep bisa ya boleh ngelian mereka ini hey sorry sorry bro hehehe ayo kita serius sedikit tuh kita serius sedikit nah kita ngotong sedikit waduh gak kepake nose ya kita pake sekarang ya biar kita dibalek sama yang di belakang nah ini si ana kemana ya by the way jauh banget ana sama kita ana posisi 5 loh bro gua gawat ke si ana ana mentang mentang dia ga pake fm ready bro dia jadi jumpu ya nah di jalanan tuh gini amp banget bro speednya tuh makin naik ya oke don't stop pushing oke gua bakal terus push to the limit gila speed gua ga mau 100 stop dulu nih bro eh ada polisi depan ya eh bukan oke yang penting ada polisi tuh warna-warni penjatnya cuma notif buat check point ya ayo 40% yang kita finish sebentar lagi semangat men oke posisi musuh udah cukup jauh sama kita gua rasa posisi itu udah cukup aman sekarang ya cuman kita ga boleh lengah ga boleh sampe nabrak cuman ini sekali nabrak mobil dikit eh kenapa nih waduh ada si umpada dikit melihat aku tau lu apa nih waduh ada si apa bro bawa dia tau kita siapa bro hah dia tau kita lho oke ini cukup baik sekarang pilingku udah mulai gak enak bro mp COMMENT Kami berpengaruh. Kami berpengaruh. Semua orang berpengaruh. Kita tungguin pelan-pelan. Mana kau shell? Ayo shell. Anjay. Gilewat kanan. Kira dia bakalan kiri. Shell lagi. Kita kejar lagi. Ya gak kena. Aduh mulai nabertemen kita bro. Ini starter lama banget lagi di mobil gua. Weh. Burn out dulu. Waduh jauh kanan itu. Hey. Come on. Kejar. Aduh parah banget ini bro. Speednya parah banget. Aduh jangan hancur dulu mobilnya. Anak. Sabar sabar sabar. Aduh gak kena lagi. Anjir sedikit lagi. Come on men. Aduh dames banget. Gua bodoh banget ini. Sumpah dah. Ayo kejar kejar kejar. Kena pестиan. Ayo cepetan. Ayo cepetan. Ayo cepetan. Ju. Masih panjang banget loh ini. Sumpah dah. Nah ini kena nih. Oke. Emang tapi cuma dikit banget ya di mesi. Nah ini kita tetap berkali. Oke mantap. Nah darahnya tinggal setengah. Mantap 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 mantap. Uuu. Jaga sidi jalan loh. Jaga sidi jalan. Kita bakal Ana dari belakang kali ini, kita bener-bener nge-backup dia ya Oke Ana tunggu Kita bener-bener Siow bingung tuh Anjir mobilnya muter-muter, gak bisa ngejar kita Oke kalau gitu sekarang kita bakal Bener-bener kita ikuti ngebuntutin si Ana ya bro Jangan jauh dari dia Karena nih si Siow ini pinter loh Dia bisa lewat, dia bisa tau calah ya Gue tutup kiri, dia lewat kanan Kampak emang ini gue Oke kita backup Ana dari belakang ya Biar kalau misalnya dia dateng, dia ditabrak gue Oke mana kau Siow, gue udah siap Mobil siow itu kan cem banget by the way Sumpah ya Nah bentar lagi dia sampe Wah dia lewat kiri lagi kampak Kita tutupin jalannya, nah dikit lagi Dia udah mau hancur Gue langsung kan kau Hei kau Siow Kita jatuhin dia, nah ini ada jembatan nih Kita jatuhin kalau bisa nih Aduh udah lewat lagi jembatannya Aduh ini nih 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 Nah ada jembatan lagi nih Hancurkan Ayo kita pojokin bro Jatuh dia Hancur dia Oke nice Kita berhasil menghancurkan Siow bro Udah sekarang kita pulang ya Udah pulang kita pulang Harus kabur dari polisi yang lainnya Karena ini bakar rame banget Ayo kita kabur loh Oke 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 gue bakal bertemu dengan lu Di garage ya Mana sabar Tunggu gue anak Tunggu gue Tunggu gue Muter balik dulu Di depan ada polisi Gila sih anak ya Allah Oke 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 Di depan ada polisi juga Aduh kita harus muternya Kita harus main cermat ya bro ya disini ya Harus jago-jago cari jalan ya Karena kita tuh malas banget Berusaha sama polisi nih Wasting time banget disini ya Bener-bener kayak gak guna banget Jadi mendingan kita Jago-jago cari jalan dah Nah kayak gue tuh Kita muter loh ya Kita muter Aduh tapi disini ada polisi lagi Aduh ada polisi lagi Yolo aja lah ya Udah lah yolo aja lah Eh anjir dia melok Dia melok lah kita gak jadi ketatap Oke mantap-mantap Sumpah Aduh di depan ada lagi Nah kali ini sih Wah bye-bye sih Sumpah kena ini Sumpah kena Sumpah kena Yah Aduh gue jatuh lagi ke air Ayo kemoan kemoan Ya sampai ketangkap Ya sampai ketangkap Semangat 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 Aduh sumpah ini Racer banget Gamping banget kok Kalau buser sama polisi disini Anjir bener-bener wasting banget Mendingan lu Latihan banyak racing Dapet duit kan Ini kalau dikejar polisi ini Ampa sekali bro Polisi yang luar Polisi yang luar Polisi yang luar Polisi yang luar Tiba-tiba aja Tiba-tiba aja Ya sudah lah bagus lah Buat banget Oke kita udah nyampe rumah Garage kita Kalian lihat Kondisi mobil gue bener-bener luar biasa Oke Sekarang apa Kita masuk berita lagi sepertinya Waduh ketahuan bro Ketahuan nih polisinya Hujan uang bro dari mobil ya Untungnya mobilnya kita hancurin Ketahuan semua ini bro Pinter kali ya Wah play victim nih orang nih Lihat lu nanti gua ungkap loh kesalahan-kesalahan semua ya Kita ungkap loh kesalahannya semua Eh mobil gue udah mulusah gitu by the way Mantul bro Sekarang ini masalahnya si Anna nih Si Anna yang ada masalah sekarang Mobil bapaknya Peninggalan bapaknya dihancurkan Masih bisa ngebacot lagi Masih bisa ngebacot loh Masih bisa ngebacot loh Kurang ajar apa gak kena Simona copot we can be Liat mukanya Ajar liat tukas tu Lukan tadi kayak Udah ini separah banget loh si Anna Wah parah-parah asli Parah banget ya Aku tinggalkan Kita gak dikaji kabur Ana gak mau dimarahin sendirian Iya emang bapak lu itu buat mobil ini buat balap Tapi bukan buat hancur kan Ini si Ana ini bener-bener arogan Kasian loh si Lucas ini Udah capek-capek kan ngebil mobilnya Kita bantuin, rusak loh sama si Ana ini Dia masih bilang biar iligut Padahal dia udah menghasilkan mobil ini Ini kalo gak ada kita, Ana udah ketangkep ya Kita bantuin si Ana sih tadi Kita ngancurin mobil polisinya Oh yaudah, bye Wah parah bro ini si Ana nih Masih kayak bocah ya nih Kalo gue nasi Ana ini bro Kasian Lucasnya Yang ngebangun mobil ini Lucas sama gue Gue bantuin dia jelas-jelas tadi Sekarang dihancurkan gitu aja Gue kalo jadi dia juga kesel banget Sekarang apa? Kita bakal ngebenerin bareng lagi nih Sumpah kalo rusak lagi sama Ana Gue gak ngerti lagi Bener-bener gue gak ngerti lagi sih Sekarang kita bakal nyari parts ya Buat mobil ini Nah ini nih Kerjaan kita nih Nyari parts nih ya Oke bro Gue rasa cukup sampe disini Gue bakal ngelanjutin Episode selanjutnya Di next video bro Buat kalian sekali lagi yang belum like dan subscribe video gue Mau kalian like dan subscribe Jangan lupa kalian nyalakan tombol lonceng Biar kalian gak ketinggalan video-video gue baru Thank you so much bro